Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Indonesia itu bagikan kapal besar Yang didalamnya banyak kamar-kamar Terdiri dari berbagai ragam suku etnis bahasa agama budaya Sehingga ibarat kita ini penumpang kapal pesiar Betapa indahnya kalau kita bisa merawat keragaman itu Bahkan kita rayakan keragaman itu Sehingga perjalanan di atas kapal itu bagian sebuah festival Tapi kalau keragaman itu tidak kita jaga Malahan kemudian kita saling berantem konflik Keragaman itu sumber malapetaka Berapa banyak uang negara dihabiskan Untuk menjaga kohesi kerukunan Sehingga andekan dana itu disalurkan Untuk membangun dunia pendidikan atau sain luar biasa Nah makanya mari kita jaga bersama-sama Tidaknya kita sadar bahwa memang Indonesia itu Dari awal disadari sebagai masyarakat yang plural Bineka tunggal ika Kalau terlalu menekankan kebinekaan Keikaan kemudian akan hilang Tapi kalau keikaan terlalu tekankan Kebinekaan juga akan biar Jadi disitu memang harus ada keseimbangan Caranya ya dengan penegakan hukum Pemerataan ekonomi, pendidikan Dan kita saling menghargai Bangsa-bangsa itu ngiri sekali Dengan kekayaan budaya Indonesia Kalau saja ini kita kembangkan Luar biasa Ini menjadi aset peradaban Aset ekonomi yang tidak akan habis-habisnya Makanya mari kita jaga keragaman Kita rayakan keragaman Dan bersama-sama kita bagikan festival di atas Republik ini Dengan catatan memangnya itu Kita sepakat bersama Bahwa rumah Indonesia ini rumah besar Yang jangan sampai di antara penumpangnya itu Malah melubangin kapal Deknya bocor Kalau bocor Kasian rakyat yang tidak berdosa jadi korban Anak cucu kita jadi korban Hanya akibat dari sekelompok Orang-orang yang kurang bertanggung jawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!